Yesus bicara lagi dengan orang Farisi. Kalian tidak tahu dari mana asalku, atau ke mana aku pergi. Kalian menghakimi orang dengan cara manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Tetapi jika aku melakukannya, keputusanku itu adil. Sebab aku tidak sendirian. Bapak yang mengutusku ada bersamaku. Di dalam hukum kalian tertulis, bahwa jika dua orang saksi setuju, kesaksian itu benar. Aku bersaksi tentang diriku sendiri, dan Bapak yang mengutusku juga bersaksi tentang diriku. Di mana Bapakmu itu? Kalian tidak mengenalku maupun Bapakku. Jika kalian mengenalku, kalian juga mengenal Bapakku. Semua itu dikatakan Yesus ketika mengajar di rumah Tuhan, di ruangan tempat kotak-kotak uang persembahan. Tidak seorang pun menangkapnya, karena waktunya belum tiba. Aku akan pergi dan kalian akan mencari ku. Tapi kalian akan mati dalam dosa. Kalian tidak bisa datang ke tempat aku pergi. Dia berkata kita tidak bisa datang ke tempat dia pergi. Apakah itu berarti dia akan bunuh diri? Tempat kalian ada di bawah, tapi aku datang dari atas. Kalian dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Itu sebabnya aku berkata kalian akan mati dalam dosa. Dan kalian akan mati dalam dosa jika kalian tidak percaya bahwa aku adalah aku. Dan siapakah engkau? Aku sudah mengatakan pada kalian sejak awal. Masih banyak hal tentang kalian yang ingin ku katakan dan ku hakimi. Dia yang mengutusku sungguh dapat dipercaya. Aku mengatakan hanya apa yang ku dengar darinya. Mereka tidak mengerti bahwa Yesus bicara pada mereka tentang Bapak. Jika sudah meninggalkan anak manusia, kalian akan tahu bahwa aku adalah aku. Dan tidak satu hal pun yang kulakukan atas kuasaku sendiri. Aku hanya mengatakan apa yang diperintahkan Bapak kepada aku. Dia yang mengutus aku ada bersamaku. Dia tidak meninggalkanku sendirian sebab aku selalu menyenangkan hatinya. Banyak orang mendengar perkataan Yesus itu dan percaya padanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.